Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia. Yuk bersekolah! Bersekolah itu sangat menyenangkan sekali. Selain mendapatkan ilmu untuk memetik bintangmu kelak, kamu juga akan banyak teman dan punya banyak sahabat. Karena betapa indahnya perasaan seseorang yang memiliki sahabat. Dan yang gak kalah kerennya, dengan bersekolah, kamu bisa ikuti banyak kegiatan. Dan kegiatan itu bisa bikin kamu tambah pede. Ya, percaya diri itu perlu untukmu. Dengan percaya diri, kamu akan lebih bersemangat dalam hidup. Jadi jangan ragu ya untuk mengikuti berbagai kegiatan di sekolahmu. Selain bikin kamu pede, dengan mengikuti kegiatan di sekolah, bisa menjadikan kamu pribadi yang lebih aktif dan produktif. Selain itu, juga bisa mengurangi resiko stres. Kadang-kadang kamu pasti ngerasa kayak stres gitu kan? Misalnya banyak PR yang menumpuk atau dimarahi guru. Pasti pernah juga kan dimarahi guru. Dan itu pasti nyebeling banget. Tapi percayalah, suatu hari nanti, kamu akan berterima kasih kalau gurumu pernah memarahimu. Bisa jadi kangen untuk dimarahi lagi. Hmm, gitu gak ya? Nah, dengan mengikuti berbagai kegiatan ekstra di sekolahmu, akan membuatmu happy dan stresmu hilang. Percaya deh, beneran. Gak bohong. Selain bikin kamu fun, kegiatan-kegiatan ekstra yang kamu ikuti di sekolah, juga bisa membuatmu melatih menghargai waktu. Dan pastinya masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Jadi antusiaslah. Karena orang-orang yang antusias akan menjadi magnet buat berbagai macam proyek kehidupan. Dan jadilah pemain, bukan penonton. Karena gak seru kan kalau cuma jadi penonton? Maka jadilah pemain. Dan ambillah bagian yang menurutmu pas untukmu. Dengan begitu, ceritanya pasti akan seru. Pokoknya, semangatlah bersekolah. Dan antusiaslah dalam berbagai kegiatan positif di sekolah. Itu akan berguna untukmu kelak. Ingat, hanya ada satu orang yang paling bertanggung jawab terhadap kesuksesanmu. Mau tahu siapa dia? Aku bisikin ya. Dirimu sendiri. Diriku? Ya, betul. Dirimu sendiri. Dirimulah yang paling bertanggung jawab terhadap kesuksesanmu. Baiklah, sudah dulu ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.